Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ini kali ini kita akan buat air lift water pump yang telah kita gunakan kemarin sambungan shop 2.5 in ke 1.4 in dan pipa pvc 1.4 in sambungan celang angin sambungan 100 perempat in totalannya ukur pisau kerindak lem aku pertama kita bikin saringan tengahnya ya dari pipa pvc kita ukur dulu sebentar dalamnya yang akan kita gunakan kita tanggain selanjutnya kita bersiapkan untuk memotong kita potong sesuai kebutuhan saja ya kira-kira pas sejajar dengan sambungan 2.5 ke 1.4 nya kita cemping dulu ujungnya supaya nanti pas masuk ke dalam sambungan nah kita kasih dulu kira-kira masuk dan center nanti ditutup bagian bawahnya tapi tidak semuanya ya kita coba masukkan dulu kita sisakan lubang tengahnya kita tandin dulu sebelum nantinya dibor kita bikin garis dulu ya biar lebih mudah dalam proses pengukuran tidak perlu rapi-rapi lah yang penting dan untuk pengukurnya tapi ini videonya dibikin kasih tadi biar nggak terlalu panjang durasinya kita apur menggunakan paku yang udah di kecilin ya berdiameter lupa anginnya nanti tidak terlalu besar kita gunakan gerinda tangan agak cepat sebenarnya kalau pakai paku dipanasi bisa tapi mungkin terlalu lama jadi kita gunakan paku di gerinda agak kecil nah terus digunakan untuk melubangi menggunakan paku maaf itu jempolnya kelihatan ya ini kita lupakan menggunakan paku yang sudah di kecilin selanjutnya kita lupakan menggunakan paku yang sudah di nah kita tidak mengacu pada garis yang ada tapi kira-kira aja perkiraan supaya bisa ngatur agak rapat setelah semuanya jadi lupakan sesuai yang diinginkan nanti bekas perubahan itu yang akan keluar kita kita hilangkan dulu menggunakan pisau tidak kerok supaya ujung-ujung dari keluaran yang nongol itu pipisnya jangan lelus soalnya kalau digunakan ada bekas pipisnya pipis yang keluar biasanya kotoran akan menyambut disitu ini lepas kerendam di air kita buang dulu bagian luarnya dan bagian dalamnya kita bersihkan dulu biar udaranya juga lancar dan kotoran yang dari dasar kolam anti dedak yang putih bagian dalam pipanya terpasar dengan itu nah kira-kira udah bersih kita coba masukkan dulu tutup bagian bawahnya nah ini secara home untuk sementara ya nanti kita akan coci coba kira-kira jadi nggak kita potong dulu sesuai diameter bagian bawah nanti bagian tangannya dibolongin kita sesuaikan dengan lubang bagian bawah intinya nanti bagian bawah bisa ditutup dengan karet atau dengan rantainya ya yang ini sementara pakai telepon dulu buat cuci coba nah kita beli lem sedikit biar agak nempel sedikitnya nanti kita lepas lagi sih kalau udah fit baru kita permanenin lemnya kita masukkan untuk sambungan selang angin kita gunakan sambungan selang angin aerator kita potong nah untuk pipa BVC-nya itu kalau sambungan BVC-nya kita lubangin dulu juga dengan diameter sambungan selang angin aeratornya nanti setelah dilubangin dan ukurannya pas kita beri lem dulu agar kencang dan angin keluar keluar dari pinggiran luarnya maksudnya kita coba masukin dua lembas gelap gedein lagi beri lemburu beri lemburu atas keadaan terus here 300 dic 400 terk ik kamu 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 nanti anginnya akan keluar dari mari kita coba kita masukkan selanginya ya ini masih menggunakan styrofoam bagian bawahnya ini sama seperti video yang kemarin ini ya lubang BPA4I nya itu yang didasar kolam ya karena kolam takal jadi kita dalemin dan kita gunakan BPA4in untuk untuk yang digunakan airnya keluar nanti kita akan ganti styrofoamnya menggunakan stopper kera apa stopper BPA3in selamat menikmati setelah lem kering mari kita coba ya kita trail apakah berhasil atau tidak air lifah terbaik menggunakan BPA1.4in kalau di video yang kemarin kita gunakan BPA1.5in dan hasilnya air naik untuk kali ini kita menggunakan BPA1.4in dengan menggunakan air atur yang sama yang kemarin aku 002 yang 40 liter permenit nah ini kedalaman kolam hanya segitu ya kira-kira satu jengkalan itu lubang yang kemarin yang BPA4in yang sudah didalamkan menjadi kedalaman sekitar 60 cm kita coba kita masukkan tampaknya berhasil atau tidak kita sambung dulu selang angin air aturnya ini agak tinggi airnya tidak keluar nah itu udah seringan yang kemarin juga Alhamdulillah airnya mau keluar ya mau naik coba ketinggian kita turunkan lagi ini dari permukaan air sampai BPA outputnya itu sekitar 10 cm-an ya ya ini air lifah terbaik menggunakan BPA1.5 supramatit 1.5 supratin Alhamdulillah jadi ya kita coba tutup selangnya nah airnya tidak ngalir kita buka lagi ya oke terima kasih telah menyaksikan video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton